Ya, kontainer satu sudah selesai, sekarang parkir kontainer yang kedua. Terima kasih telah menonton! Pertama, Mas Dab sesaat lagi akan menjemput, terus akan dilaksanakan inspek. Setelah itu nanti pada hari berikutnya, dua hari berikutnya, akan ada inspek lagi. Dan pada empat hari berikutnya, baru diadakan shipment dua kontainer. Dan semua adalah untuk bayar ke Amerika. Jadi seperti apa kesibukan dan kegiatan Mas Dab minggu ini? Ikuti terus vlog ini sampai dengan. Selesai. Ya, para Mas Dabur, jadi sekarang posisinya Mas Dab sedang menunggu inspektor. Jadi jemput inspektor ya. Jadi posisinya ada di kota Jogja. Nanti dari sini baru menuju ke gudang, tempat barang-barang yang akan diinspek. Dan cuacanya kalau bisa dilihat sebentar. Langit, langitnya mendung. Semoga saja tetap terkendali, tidak hujan karena produk-produk yang dikerjakan di tempat Mas Dab itu butuh pengeringan dengan sinar matahari. Oke, jadi ikuti terus vlog ini sampai dengan selesai. Tentu saja berikan dukungan kalian dengan cara di-like, di-share, di-comment, dan di-subscribe. Oke, bagi kalian para Mas Dabur yang baru saja bergabung menemukan channel Mas Dab Indonesia. Jadi, untuk informasi saja di channel Mas Dabur Indonesia itu yang utama adalah tentang kegiatan ekspor. Dan tentu saja di luar kegiatan ekspor, Mas Dabur juga punya kegiatan untuk traveling dan quest. Jadi, untuk update harian kegiatan dari tempat Mas Dabur, yaitu bisa di-check di IG at Mas Dabur Underscore Indonesia. Jadi, silakan di-follow, dan kadang-kadang Mas Dabur juga mengupdate melalui TikTok ya, at Mas Dabur Indonesia. Jadi, supaya kalian tidak tertinggal dengan update-update dari kegiatan Mas Dabur, ikuti terus Mas Dabur melalui media sosial tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Mas Dabur ini adalah hari kedua dalam minggu yang sama untuk kegiatan di kantor Mas Dabur. Jadi, seperti yang sebelumnya Mas Dabur informasikan bahwa untuk minggu ini itu akan ada dua kali inspek untuk bayar semua ke Amerika, dan nanti akan disambung dengan loading dua kontainer ke Bayar Amerika juga ya. Jadi, kesibukan dalam minggu ini itu akan sangat padat karena seperti yang sempat Mas Dabur informasikan, jadi khusus untuk bulan Oktober dan bulan Maret itu biasanya menjadi puncak dari shipment ekspor ya. Nah, untuk bulan Oktober ini tempat Mas Dabur itu harus memberangkatkan sebanyak enam kontainer ya. ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika, jadi memang itu bisa diprediksi karena menjadi pola tahunan. Nah, seperti apa kesibukan atau inspek untuk kesempatan kedua pada minggu yang sama? Ikuti terus vlog ini sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Kegiatan satu minggu di tempat mas dep ya Seperti yang sudah mas dep informasikan Bahwa dalam minggu ini itu kegiatan di tempat mas dep Lumayan sibuk Jadi setelah hari pertama, hari kedua dan hari ketiga itu adalah puncaknya Jadi hari ini kita akan melakukan proses loading Tetapi loading kali ini sangat istimewa Istimewa artinya belum pernah dilakukan sebelumnya Yang pertama, loading kali ini adalah loading untuk buyer baru Yang baru pertama kali mengirim shipment Jadi buyer ini, buyer kita yang baru dari negara Jerman Dan kebetulan hari ini, itu untuk jumlah kontenernya ada 2x40 high cube Dan yang lebih istimewa lagi, seperti apa Nanti akan mas dep jelaskan Jadi ikuti terus video ini sampai dengan selesai Dan tentu saja berikan dukungan kalian Dengan cara di like dan di subscribe Oke Ya jadi seperti tadi yang mas dep informasikan Untuk proses loading kali ini Agak istimewa atau unik Dikarenakan seperti yang kalian tahu Bahwa bulan ini, bulan Oktober ini Tempat mastab harus membangkatkan 6 kontainer Sehingga kapasitas gudang yang di sini itu penuh Jadi untuk simen kali ini Barangnya dipecam menjadi 2 Di gudang lain di selatan Kota Bantul dan yang di sini Nah caranya nanti kita akan menggunakan sistem langsir Atau perpal dengan bantuan truk di belakang ini Ya Jadi kita akan menggunakan ini Ya Truk ini Itu akan mengambil barang dari gudang satunya di selatan sana Kemudian akan langsung dimuat Ke dalam kontainer ini Ya Jadi Kemungkinan besar sistem ini akan sering kita lakukan Sampai dengan shipment bulan Oktober Selesai semua Nah seperti apa Keseruan dan kesibukannya Tetap ikuti mastab di channel mastab Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih tambahan bagi kalian para mastab Kalau dilihat di belakang Ya Coba diperhatikan Untuk karton Yang Kita muat di sini Itu dia bisa maksimal Ya Jadi tidak ada Space yang terbuang Ya Ini merupakan salah satu cara Ini merupakan salah satu cara Terima kasih telah menentukan Menentukan ukuran maksimum sebuah produk Sehingga kalau misalnya nanti di loading Itu tidak banyak membuang space Ya Di tempat mastab itu dibatasi Pokoknya dimensi tertentu maksimal segitu Supaya seperti ini Tidak banyak space yang terbuang Jadi ini Untuk tambahan informasi bagi kalian Yang mungkin Berpikir Kalau loading di tempat lain kok bisa banyak yang terbuang Di tempat mastab kok bisa padat ya Karena Dari awal Pembuatan sampel Sudah mastab tentukan dimensinya Ya ini adalah Super dry Yang merupakan Standar Yang harus kita gunakan Di dalam setiap shipment ya Jadi coba diperhatikan Ini salah satu contoh Jadi fungsinya adalah Untuk mengurai kelembaban Sehingga tidak berpengaruh Pada Barang Ya Ini spesifikasinya seperti ini Ya Ya Banyak sekali para mastabber yang menanyakan Informasi apa mastab yang Dicantumkan Pada karton Packing Dari bayar Jadi seperti ini contohnya Ya Jadi ada Artikel number itu Kode barang Terus PO number dari pihak bayar Ukuran juga kita sampaikan Quantity atau isi per karton Net width Gross width Dan ukuran karton kita tuliskan Ini umum ya Supaya bayar Bisa segera menentukan Untuk penempatan Barang-barang mereka ini Ya Jadi seperti ini Jadi Biasanya Informasi yang harus dicantumkan disini itu Atas permintaan Dari bayar yang bersambutan Ya Jadi para mastabber ini Sedikit intermesu ya Kondisi Atau Temperatur Di dalam kontainer itu Sungguh luar biasa Jadi Serasa Mastab berada di Tempat sauna ya Jadi cocok Misalnya Kalian Ingin diet Atau Sedikit Melangsingkan tubuh Mungkin Bisa Berada di dalam Kontainer semacam ini Mungkin Sekitar 30 sampai 45 menit Sudah cukup ya Jadi Luar biasa Panasnya Tapi justru Seperti inilah Kondisi temperatur Seperti inilah Yang mastabbutuhkan Untuk menjaga Supaya barang-barang Yang mastab ekspor Itu Tidak Berpotensi Muncul Jamurnya Ya Jadi Memang Tidak nyaman Untuk kita Tetapi Bagus Untuk Produk Yang kita Ekspor Terima kasih telah Ya Ini masih Loading Untuk Kontainer yang Pertama Jadi Tinggal Sekitar 10% Lagi Setelah ini Nanti akan Difumigasi Dan Berlanjut Pada Kontainer Yang kedua Tidak Tidak Ya Proses Fumigasi Untuk Kontainer Pertama Tidak 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 ya kontainer satu sudah selesai sekarang parkir kontainer yang kedua ya jadi tadi kontainer yang pertama sudah selesai berangkat ke Semarang dan ini sekarang posisi kontainer kedua sedang menempatkan diri selamat menikmati untuk yang kedua kontainer yang kedua itu sudah masuk sekitar 50% ya ya jadi demikian para mas Dhabar kegiatan selama satu minggu ini puncaknya itu dilakukan hari ini yaitu loading untuk bayar baru ke Jerman sebanyak dua kontainer jadi terima kasih bagi kalian yang tetap setia mengikuti Vogue Vlog di channel Mastab Indonesia dan terutama yang mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir semoga video ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian dan para penggemar kegiatan ekspor sehingga bisa menambah pengetahuan kalian bila mana nanti kalian menjalankan perusahaan ekspor jangan lupa di like di share dan di komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan dan tentu saja tetap di subscribe maturun salam indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati